Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Roro Nuli Kurniasi Kauri menghadiri rapat penanganan kelompok kriminal anak bermotor yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Jambi di ruang rapat Bapeda Kota Jambi pada Rabu sore 19 Oktober 2022. Dalam hal ini, Roro menghimbau kepada para orang tua untuk mengawasi anak mereka dari aktivitas geng motor. Rapat penanganan kelompok kriminal geng motor ini bertujuan untuk melakukan pengawasan dan mengantisipasi akan maraknya kasus geng motor yang melibatkan anak-anak di Kota Jambi saat ini. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Roro Nuli Kurniasi Kauri menuturkan bahwa sejak dilakukan pengawasan terhadap kelompok kriminal anak bermotor di Kota Jambi dan dikeluarkannya instruksi wali Kota Jambi, kasus geng motor anak di Kota Jambi menjadi berkurang. Roro Nuli juga menghimbau agar para orang tua dapat menjaga dan mengawasi anak-anak mereka selama di rumah. Hal ini agar anak-anak tidak terlibat dalam aktivitas kriminal geng motor ini. Oleh Roro Nuli, saya ini adalah perkembangan yang kedua hari ya, kalau tidak salah, untuk dipergabungan antara resta, berkompeta, dan kompeti-kompeti serta saman-saman. Ini adalah butuh gerakan kita untuk menanggulangi, mengantisipasi tidak ada gerakan ataupun kegiatan geng motor berjalan. Jadi beroperasi, jadi ada geng motor, menguling, dan larkoba yang kita antisipasi jangan sampai terjadi. Karena kita masalahkan khususnya sangat terganggu. Sandi Cek TV melaporkan